Septya menanti penjelasan Chandrika Cika terkait kasus pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar. Septya Siregar terlihat hadir dalam sidang kasus tugaan penganyayaan dengan tenda kuah suaminya Putra Siregar bersama sahabatnya Rico Valentino di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 30 Juni 2022. Putra Siregar dan Rico Valentino dalam kasus itu diduga melakukan penganyayaan terhadap Nur Alam Shah. Septya Siregar mengakui kehadirannya dalam persidangan Putra Siregar karena ingin mengikutinya serta mendengar penjelasan dari para saksi. Kasus penganyayaan yang diduga dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino terhadap Nur Alam Shah kabarnya dipicu oleh Chandrika Cika. Septya mengaku tidak berkomunikasi dengan Cika, hanya saja Cika sempat mengirimkan DM di Instagram beberapa hari setelah kejadian. Septya Siregar berharap Chandrika Cika menjadi saksi persidangan untuk meningkatkan proses hukum yang dijalani Putra Siregar. Diberitakan sebelumnya, Putra Siregar dan Rico Valentino dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Nur Alam Shah atas kasus dugaan penganyayaan. Di mana Putra Siregar dan Rico Valentino diduga mengeroyok atau menganyaya Nur Alam Shah di Cafe Kode Kebayoran Baru Jakarta Selatan 2 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, Putra Siregar dan Rico Valentino diduga mengeroyok atau 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 mengeroyok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!